Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman Adaja Channel Tubas Terima kasih masih terus menyaksikan Maman Adaja Channel Teman-teman semua Hari ini Alhamdulillah admin bisa kembali share ke teman-teman semua Seperti ini perkembangan timun Maman Adaja Channel Untuk 1 minggu setelah pindah tanam teman-teman ya Untuk pengocoran pertama Waktu itu pernah admin juga sudah share ke teman-teman semua Menggunakan waktu tanam ya teman-teman ya Waktu tanam kita langsung siram menggunakan air jakaba 100 ml yang dicampur dengan air 10 liter Lalu dikocor per pohonnya ini 1 gelas Dan sudah juga dipupuk menggunakan pupuk kimia dan pupuk organik di mic ya Dan juga sudah dipupuk menggunakan pupuk tugal Juga pupuk kimia teman-teman ya Oke teman-teman kita langsung ke proses pemasangan lanjarannya Ya untuk pemasangan lanjaran teman-teman ya Kita menggunakan 80 cm ya Dan untuk pemasangan lanjaran ini Kalau cabainya masih kecil Kita boleh agak dekat dengan batang Tapi kalau misalkan sudah besar Usahakan agak jauhan dari batang cabai teman-teman ya Ini lanjaran Untuk lanjaran timunnya ini lanjaran second ya Kalau untuk lanjaran cabainya ini baru Nah kita akan ikat pada lanjaran timun teman-teman ya Nah nanti disini juga akan kita pasang lagi Bambu seperti ini tapi agak panjangan Nah untuk cabai ini kita nanti ikat disini Dan disininya untuk penyangga dari buahnya Insya Allah nanti kalau buahnya lebat Bisa kita tambah lagi nanti tali disini ya Di bagian ujungnya Oke teman-teman admin akan pasang dulu Semua lanjaran cabai ini Untuk panjangnya sekitar 80 cm teman-teman ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah teman-teman kita tancapkan dulu semua lanjaran cabainya ini ya Ini panjangnya sekitar 80 cm Kita akan ikatkan ke lanjaran timun teman-teman ya Nah untuk poin pentingnya pada video kali ini yaitu admin menggunakan tali pengikat Tali pengikat teman-teman ya Tali pengikat dari lanjaran ini admin akan share ke teman-teman semua admin menggunakan tali kain teman-teman ya Dalam proses pengikatannya dan tali kain ini ternyata lebih awet teman-teman ya Ini bekas lanjaran juga ya Kalau teman-teman menyaksikan lanjaran timun beberapa bulan yang lalu Ini bekas lanjaran tomat dan juga timun Ini kain ini alhamdulillah belum rapuh ya Udah hampir 1 tahun Maka karena belum rapuh admin akan pakai kembali ya Admin akan gunakan kembali dalam proses pengikatannya Nah supaya lurus admin gunakan tali rapia ini Untuk patokan dalam proses pengikatannya dari lanjaran cabai ke lanjaran timun teman-teman ya Nah di dalam pengikatan ini tujuannya untuk 1 supaya lurus ya Yang kedua ini tujuannya untuk menyanggak tanaman cabai nanti kalau misalkan lebat teman-teman ya Mohon doanya mudah-mudahan tanaman cabainya ini tinggi rimbun gitu ya Jadi ini pengikatan ininya ini supaya cabainya tidak roboh teman-teman ya Nah selain itu ini juga pengikatan seperti ini untuk menyanggak kan ini Tidak diikat ke lanjaran semua teman-teman ya Nah maka kita perlu adanya bambu seperti ini Nah untuk pengikatan dari bambu yang panjang ke bambu lanjaran cabai ini Kita bagi kita yang ikat cuma yang di tengah saja Nah jadi bambu ini tujuannya untuk mengikat lanjaran cabai yang tidak keikat dengan lanjaran timun teman-teman ya Jadi seperti itu untuk sharingnya penggunaan tali kain ini ternyata sangat efektif untuk mengikat lanjaran Yang pasti tali kain ini gratis teman-teman ya Ini bisa kita dapatkan dari kain-kain yang sudah tidak terpakai Ini bisa kita gunakan sebagai tali lanjaran ya Ini lebih hemat dan lebih awet teman-teman ya Tapi tetap ya kalau misalkan teman-teman tidak punya kain bekas bisa beli ya Ada yang tali tambang yang bahannya itu dari kain teman-teman ya Ini lebih awet ya lebih tahan panas dan hujan Untuk tali dari kain seperti ini Nah jadi kita ikat dulu semua teman-teman ya Lanjaran cabai ke bambu yang panjang ini ya Yang tidak diikat ke lanjaran timun saja ya Kita ikat ke bambu yang panjang ini Dan sampai jumpa di video selanjutnya Dan sampai jumpa di video selanjutnya Dan sampai jumpa di video selanjutnya Oke teman-teman Dan seperti itu proses pembuatan lanjaran Maman ADJ Channel Jadi lanjarannya lebih kokoh ya Kalau kita tanaman tumpang sehari seperti ini Selain kita punya lanjaran timun Juga kita punya lanjaran cabai Oke teman-teman Semoga tanaman kita subur Ijo royo-royo berbuah lebat Terima kasih sudah menyaksikan Salam tani, salam hijau, salam kuku kotor Dari pesawaran Lampung Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hijau